Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo mengklarifikasi dirinya tak pernah berniat menjegal Jokowi JK. Ya, menurutnya ada pihak yang sengaja merusak nama baiknya. Hashim menegaskan tak pernah memberikan pernyataan untuk menjegal Jokowi JK maupun pemerintahan yang baru seperti yang diberitakan media belakangan ini. Hashim meminta media dan masyarakat untuk membaca transkrip rekaman asli, wawancara dirinya dengan media asing yang mewawancarainya. Menurutnya penafsiran yang terjadi sangat berbeda jauh dengan apa yang ia sampaikan. Sebelumnya diberitakan Hashim menagih kembali biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta Jokowi Ahok sebesar 52 miliar rupiah. Usaha sengaja untuk mencemarkan nama baik saya, sengaja untuk mencemarkan nama baik Prabowo dan kawan-kawan di kolisi Merah Putih. Karena dari kami, saya sebut kami, kami kolisi Merah Putih tidak sama sekali ada niat untuk menjegal Pak Jokowi maupun Pak JK. Tidak ada dan saya tidak pernah sebut itu.